I mean di umur sekarang, kalau kita nggak manage money, mau dikasih 10 miliar kita nggak bisa manage juga habis punya gitu That's why aku pilih bisnis ini di bidang finance, karena aku mau ngajar anak-anak muda pentingnya kita ngatur finance Tapi yang terpenting selain manage money, ya harus bisa earn money Kalau nggak ada money-nya apa yang mau di manage? Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast, bareng gue Mendy, dan gue Elrika Hari ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol dengan seorang Genzi Genzi ya, yang sering dibahas nih Genzi kan yang lagi sering dibahas, kita hadirkan langsung di sini Genzi, Clarissa Selamat datang Selamat datang Thank you for helping me Thank you for being here Nah, aku panggilnya itu Noni Iya, panggilan sayang Panggilan sayang Kita udah kenal, jadi aku masih 19 tahun Wow Dan sekarang dia mau 25 ya, Non? Iya, besok berde aku Promosi dia Promosi loh dia loh Tapi kenapa aku mau undang dia? Maksudnya kenapa aku mau undang dia, El? Menurut gue dia hebat Karena maksudnya dengan, kan sekarang anak muda kan banyak yang bilang Genzi Begini, begitu gitu kan Nanti kita bahas juga Tapi menurut aku Noni ini pejuang Terus udah gitu kerja keras banget Dan dia tuh pikirannya sangat dewasa ya Oh baik Ya dia sekarang udah dewasa Cuma maksudnya dari dulu pikirannya tuh Tau gitu loh Kedepannya mau apa Dan sebagainya Penting itu Iya Dan sekarang Noni juga punya bisnis dengan Elisa Kita pernah undang Elisa kan Elisa Jonathan Assure ya namanya ya Dan omsetnya kemarin gue kilik-kilik 10M katanya Ups Tangan dong gila hebat banget Puji Tuhan Puji Tuhan Oke so hari ini kita mau start ngomongin lebih ke apa nih men? Berarti lebih ke financial juga ya Dan juga lebih ke maybe atas kerja work ethics Yang selama ini mungkin Noni panggilan sayang Noni Noni apa Noni jalankan gitu ya Kayak gitu kan Iya betul Nah mungkin langsung pertanyaan pertama nih Non Boleh Kamu kan maksudnya semua orang pasti punya money mindset ya Dan kamu maksudnya bisa sekarang disini bangun bisnis You're still young Nah sebenernya tuh apa sih yang memberikan kamu inspirasi gitu Punya mindset seperti ini kira-kira Oke mumpung masih pertanyaan pertama Jadi aku sekalian perkenalan diri dulu Jadi itu Jadi aku tuh bukan asli Jakarta Jadi long story short Aku lahir di Kudus Jadi severy small city Dimana ya aku SMA pindah ke Jakarta Jadi setelah aku memutuskan untuk SMA pindah ke Jakarta Jadi mama bilang oke tanggung jawab semua ada di tangan kamu Yaitu dari SMA di Jakarta sampai kuliah Dan mama ku punya ajaran bahwa oke selesai kuliah Cut Oh gitu Jadi ada pressure juga ya Thanks to my mom juga Karena kalau aku di spoil terus kayak Dikasih uang terus Minta apa selalu dikasih Itu mungkin gak akan jadiin aku diri aku yang sekarang gitu Jadi aku udah mulai puter otak dari aku kuliah Ya mungkin enak ya terima uang jajan terus Cuma agak gak tau diri gitu Kalau aku mintanya juga too much kan Gak mungkin aku minta Ma minta uang jajan 3 digit dong Ya gak tau diri lah kalau kayak gitu Jadi kasih ya secukupnya Jadi dari situ aku ngerti kehidupan Jakarta Kenyamanannya Nongkrong sana nongkrong sini Semua kan butuh duit ya Mau nonton Mau hangout sama temen Jadi aku ngatur keuanganku gimana Satu bulan itu cukup Nah cuma semakin aku dewasa Ada di umur 17 tahun Berarti kuliah ya waktu itu ya Aku udah kepikiran nih Setelah lulus Uang jajan di cut Aku harus gimana ya Gitu Jadi aku mikir gimana Supaya setelah lulus Aku gak kelabakan Karena start dari zero Itu kan gak enak Jadi aku beneran Ibarat kata aku Masih umur segitu Aku rela-relain weekend Gak main sama temen Aku gak nongkrong Pacaran juga Aku atur schedule-nya Supaya aku bisa nyisiin waktu Untuk kerja Jadi aku bisnis Pas aku masih kuliah Semasa 4 atau 5 At that time Aku lupa Antara segitu Karena aku mikir panjang Oh namanya bisnis Kita kan gak ada Proyek candi Semalem Jadi Bisnis kan takes time Jadi aku memutuskan untuk Oke aku mau start early Supaya aku umur 20 Beres kuliah Bisnisku udah jalan Gitu Waktu itu aku mikirnya Sesimpel itu sih Dan puji Tuhan sekarang Lulus ya Udah lebih jalan Dari temen-temen yang Belum mulai sebelumnya Mereka mulai kelabakan Apalagi waktu aku lulus Covid kan Kerjaan semua di cut off Banyak yang nganggur Dan puji Tuhan Aku start early Jadi Udah One step ahead Dari temen-temen yang seumuran sih Oke Jadi aku bersyukur banget disitu Bagus banget Itu bukan pemikiran simple ya Pemikiran canggih itu Karena Tapi iya bagus juga ya Maksudnya ini Justru karena parents Yang nge-push kamu Juga jadi kamu Punya pemikiran Untuk lebih advance gitu loh men Iya Tapi maksudnya ada faktornya Kalau menurut aku kayak Parents-nya oke Bener Tapi noningin sendiri kan Gak spoil Tapi aku bilang dari kamunya juga nih Karena kan maksudnya kamu punya pilihan dong Iya Mau manja atau mau kerja keras gitu kan Karena faktor satu jauh sama orang tua juga Jadi kayak Mungkin ada pressure disitu kan Dan aku anaknya emang pengen Kasih liat yang terbaik Pengen buktiin ke orang tua Bahwa aku ini berhasil gitu Oh oke Baik Langsung baik Kalau ini anak pertama Anak terakhir Anak terakhir loh Anak terakhir Ini anak terakhir loh Kalau kata orang yang anak bontok Ini ya anak bontok Yang paling Apa katanya paling manja Paling Gak bisa apa-apa gitu kan Paling spoil Aku gak sih Nah itu justru Stigma yang ada di luar nih Di masyarakat Yang we all know lah ya Maybe about Gen Z gitu Itu Ya mungkin gak semua Ini salah satunya ya Iya gitu loh Jadi It's a proof bahwa Gak semuanya gitu Nah tapi mungkin before Kita going to that way Mungkin aku pengen Lebih pengen tau Dulu itu Pas kamu start Maybe ya awal-awal banget Tentang financial literacy Dan segala macem Terus kamu mungkin Belajar juga kali ya Cara bisnis tuh gimana sih Cara mungkin Aku gak tau Planning money Segala macem Itu kamu ada Any kind of reference gak Yang kamu Waktu itu pelajarin Dari mana gitu Oh dulu Waktu aku masih muda Jadi emang aku dari kecil Emang suka Masih muda sih sekarang Sorry sorry Berarti waktu aku masih Kecil Kecil Masih remaja Remaja Enggak dulu aku masih Umur 10-11 Itu aku udah ikut modeling Oh oke Jadi emang anaknya Ya karena masih kecil Bingung ya Apa ya yang bisa Aku lakuin Di umur segini Ya kan Yaudah aku suka Foto centil Jadi aku ikut Gadi sampul dulu Sempet jadi model Iklan Model brand-brand tertentu Jadi Nabung dari situ Terus aku ngecek gitu Wih Tabungan aku lumayan Karena aku bisa beli Beli apa yang aku mau Tanpa mama aku Cerewetin kan Karena With my own money Jadi aku dari kecil Udah diset kayak Oh kalau aku punya My own money Uang sendiri dari kerja keras Aku bisa beli Apapun yang aku mau Itu waktu aku masih kecil Jadi makin gede Makin gede Aku mikir kan Oke kalau model Agak susah Karena aku Tau ya dunia entertainment Kan juga gak segamang itu Harus ada kenalan keluarga Ya networkingnya harus kenceng lah Jadi akhirnya Ketika aku kuliah Aku ditawarin Satu opportunity business Juga sama Partner aku sekarang Dan akhirnya jalan sampai sekarang Karena Kenapa aku Pilih di dunia finance Karena ilmu finance Menurutku gak ada matinya sih Dan itu ilmu yang kita Akan kepake untuk long term I mean di umur sekarang Kalau kita gak manage money Mau dikasih 10 miliar Kita gak bisa manage Juga habis punya That's why Aku pilih bisnis ini Di bidang finance Karena aku mau ngajar Anak-anak muda Pentingnya kita ngatur finance Tapi yang terpenting Selain manage money Ya harus bisa earn money Kalau gak ada moneynya Apa yang mau dimanage Itu betul Kalau gak ada moneynya Apa yang mau dimanage That's why Bisnis aku sekarang ya Ngelatih anak-anak muda Untuk jadi entrepreneur Tapi di bidang finance Jadi kita belajar How to manage money Punya income protection Dan lain sebagainya Tapi yang terpenting Kita bantu mereka Untuk earn money lah Karena kan kita tahu Gaji UMR sekarang juga Berapa sih gitu Ya Untuk first graduate Sampai kerja 4-5 tahun Itu paling naik juga Gak nyampe 20% kan Dan sekarang semua Serba mahal ya Bener Itu kenyataan Pahit sih Kalau cuma UMR Ya mungkin Agak keret gitu ya Iya Jadi buat yang mau hidup nyaman Gaji UMR ya Gak bisa Gitu Jadi kita harus Bener-bener mikir Outside the box Kita ngelakuin di luar comfort zone kita Gak bisa jadi Gitu-gitu lah Ya Walaupun pasti kan ada juga yang Pro and cons ya Dalam arti kan Maksudnya professional Being an entrepreneur kan Dua-duanya kan punya Punya kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Jadi entrepreneur juga gak gampang kan Ya Pasti ada resiko-resikonya gitu Cuma mungkin Noni udah punya pikiran nih Jalan mana nih Jalur mana nih Kemarin kita udah ngobrol juga sama Salah satu inspirator kita Dia juga dari dulu udah mikirin Cara tercepat gue Untuk mencapai goal Financial Apa yang freedom Itu seperti apa Nah mungkin Noni juga pikirin Cara tercepatnya tuh Ya akhirnya being entrepreneur Lebih cepat dari being professional Iya Dan yang terpenting Untuk problem anak-anak muda kan Di modal ya Nah betul Jadi aku gimana cara Cari bisnis yang Resikonya rendah Gitu Tanpa modal Ya ada modal lah Modalnya Modalnya banyak Modal tampang Modal otak gitu kan Kalau tampangnya ada Tapi otaknya gak ada Juga percuma kan Modal tampang Modal waktu Modal otak Modal money Of course Ada lah gitu Iya Cuma kamu kalau lihat sekarang Anak-anak muda nih Apalagi di umur-umur kamu Sebaik kemauan mereka tuh Untuk maju Kemauan mereka untuk sukses Itu masih besar gak sih Non Maksudnya aku pengen tau aja nih What's your experience Iya What's your experience Jujur-jujuran aja Iya jujur-jujuran aja Buka-bukaan aja nih Jujur dari Pengalaman aku di bisnis yang Empat tahun ini Karena aku kan bisnisnya kan Bisnis people ya Ketemu banyak orang Ketemu dari berbagai background Dan umur Yang umur 30 juga ada Beberapa partnerku gitu Cuma dari yang Aku analisa Untuk yang Gen Z ini Menurut aku Mentalnya agak-agak Kurang ya Maksudnya Gak semua Tapi aku bilang kayak 70 hingga 80% Agak kurang mentalnya Mentalnya mental tempe Maksudnya Daya juangnya itu kurang Terus ada problem apa dikit Masalah dikit Ciut Nyerah Dan mental health nomor satu Maksudnya Maksudnya Mental health gak bayarin bills kita loh Iya Gitu Dan mereka tuh Gak apa-apa Dan menormalkan itu Oh gue gak ada duit Gak apa-apa Gue gini-gini aja Gak apa-apa Yang penting mental health gue Aman gitu Yang penting gue happy Itu kayak gak Gak connect sama aku Yang sangat ambi ini Cik Gitu Maksudnya mental health aman itu Artinya maksudnya Gue gak boleh stress sedikit pun Yes Gak bisa di pressure Gak bisa dikasih target Jadi Target juga gak bisa Gue gak bisa kerjain Ditargetin Ya that's why ya Mereka choose untuk Kerja yang mediocre Yang mudah Sesuai Ya seperti itu Gak bisa lah Di dunia bisnis tuh Mereka gak kuat gitu Mentalnya Aku maunya kerja yang pasti-pasti aja Gaji tiap bulan Standarnya segitu Ya udah tiap bulan segitu juga I'm oke Yang penting kerjaan Job desknya udah Tau gitu Sedangkan kalau kita di dunia bisnis kan Gak bisa Gak gitu kan Iya Tapi once kita berani untuk Kasih semua Ya berhasil gitu Karena balik lagi Kalau aku bilang sama timku juga Battle tuh sebenernya ya Sama diri sendiri Gitu Once kita bisa beresin yang di mind block Yang di otak kita Kita bisa kok sebenernya jalanin apa aja Yang kita mau Gitu Tapi menurut Noni kenapa Maksudnya Kenapa sekarang Maksudnya aku percaya dari dulu Bukan Gen Z aja ya Maksudnya dari zamannya kita juga Pasti ada juga orang-orang yang Kita yang apa? Kita Milenial Kita milenial sayang Maksudnya gue segeras loh ya Ya kita milenial Cuma maksudnya dari generasi aku dulu juga Maksudnya pasti ada aja yang punya Mental block Gitu kan Betul Cuma mungkin kesininya Makin muda Katanya karena Proses semakin dipercepat Iya Semua serba instan Semua serba gampang Gitu Jadi makin banyak lagi lah Yang tidak bisa menghadapi si proses tersebut Gak bisa susah sedikit gitu Gak bisa menghadapi dunia Jadi ya Gak bisa menghadapi dunia Karena tantangan itu akan semakin besar Semakin kesini justru semakin besar gak sih Gitu loh Terus kebutuhan juga akan semakin bertambah Gitu Cuma kalau memang mereka gak bisa compete Ya mau kemana gitu kan sebetulnya Akhirnya end up nya di circle nya itu-itu terus Jadi kayak hamster tuh di tandang kan Mereka berasa lari Tapi sebenarnya not going anywhere gitu Kamu percaya itu juga Maksudnya mereka seperti itu Apakah ya Apakah mereka mungkin gak ada Apa yang di pursue ngerti gak sih Tujuannya apa Penaruh lah itu menurut kamu Bisa jadi Karena sempat ada quotes ya Semakin dewasa Mimpi semakin terpendam katanya Realistis aja gitu Gak bisa lah lu achieve mimpi yang lu udah set ketika lu anak kecil gitu Nah kalau aku beda Aku semakin dewasa Semakin banyak mau Semakin banyak mimpi yang mau aku capai Bener sih Bener sih kayak gue Karena kita hidup cuma sekali Dan aku merasa Aku di hidupku yang cuma singkat dan sekali ini Aku mau of course bahagiain diriku sendiri Kedua bahagiain orang tua Dan my future family Dan itu jadi my purpose Di hidup Itu sih maksud aku yang tujuan yang memang mungkin Aku gak tau ya Gak semua orang bisa kayak Noni gitu Maksudnya dia tau apa maunya Apa yang dituju At least gak usah jauh-jauh deh Gue pengen duit gue banyak aja Misalnya As simple as that gitu Itu kan satu step yang memang Harus lu achieve juga gitu Mungkin kayak gitu-gitunya loh men Maksud gue Tapi aku suka sih tadi Noni bilang Maksudnya makin kesini Justru makin banyak mimpi Iya Iya kan Bukannya mimpinya makin Dikubur Dikubur Tapi itu kenapa tuh bisa terjadi Seperti itu banyak mimpi Ini real question ya Soalnya gini loh Kalau kita kadang-kadang Menjalani activity day to day Biasa begini Rutinitasnya Kadang-kadang memang mimpi itu bisa jadinya Tidak ada Bahkan kemauan itu gak ada Karena keburu capek Karena keburu capek Dan keburu ini Energinya juga Mungkin gak se Mungkin ya Gak sebanyak dulu Iya Cuma mungkin karena Noni ini Banyak ketemu orang With the right community True Bener gak sih Noni Itu salah satu faktornya Yang buat kamu akhirnya Bensin kamu tuh terisi terus gitu Iya mungkin kalau Kalau seperti itu Mungkin kamu di tempat yang salah sih Karena itu mempengaruhi Kan circle kita Mempengaruhi dari segi mindset Ketika kamu kumpul sama orang yang suka gosip Kamu akan jadi orang penggosip juga Kamu kumpul sama orang yang suka nyuri Kamu akan ikutan nyuri juga Karena itu normal Di circle mereka Dan di circle yang Aku bangun With Azure ini Kita bangun komunitas Bahwa kita harus bermimpi yang banyak Dan mimpi itu harus yang Menggetarkan jiwa dan raga Jadi ketika kamu achieve itu Kamu akan Wow Oh I did this gitu Jadi ketika Sebenarnya bukan masalah Barang yang bisa kita beli Atau Apapun itu Uang yang kita udah tabung Dari bisnis kita Tapi yang aku harga Dia adalah prosesnya untuk mencapai titik itu Semakin banyak mimpi yang kamu capai Lewat bisnis kamu Usaha kamu Berarti udah berapa proses Jatuh Bangun Nangis Capek Sakit Yang kamu alamin Itu yang dinamakan proses Dan itu yang bener-bener udah Ngebangun aku dari Dulu sampai sekarang ini Jadi aku bener-bener belajar prosesnya Dibentuknya Jatuh Bangun Nangis Itu semua yang Menjadikan arti achievement Menurut aku Gitu Jadi aku bilang sama Anak-anak juga Di team Azure Bahwa Berdamailah dengan ketidaknyamanan Jadi bukan kamu yang Request hidupmu di permuda Tapi kamunya yang makin kuat Wow Itu bagus banget sih Cuma maksudnya Waktu kamu jatuh Dan yang tadi kamu bilang Proses itu lagi Kamu jatuh Terus kamu sedih Itu biasanya kamu ngapain sih Nangis Iya Untuk bangkit kembali Bangkit kembali Jatuh Bangkit kembali Aku Of course Aku punya support system Aku gak akan bisa survive Sampai hari ini Kalau gak ada support system My parents My boyfriend Oton Anjing aku Itu juga termasuk support system ya Dan Partner-partner bisnis aku Komunitas Azure Itu juga komunitas Jadi itu udah kayak Keluarga lah Gitu Dan mereka sih Aku gak akan bisa bertahan Dan yang pertama Terpenting adalah Tuhan Yesus sih Spiritual life ya Iya Iya Karena itu sih Pegangannya ya Harus balance semua itu Iya Tapi menurut kamu sendiri Untuk Teman-teman lah ya Kita ngomongnya ya Teman-teman Mungkin yang seumuran Dengan kamu atau Genji lah Kira-kira Apa yang harus Mereka punya Di Work life ini loh Untuk bisa achieve Apa yang dia mau Atau mungkin at least Apa sih yang harus Di top of mind mereka deh Kalau misalnya mau hidup enak Istilahnya Simplenya kayak gitu Banyak banget orang yang gak punya mimpi Aku shock Karena gak relate ya Anak Ambi ketemu orang yang gak ada mimpi Itu gak relate Kayak Dan gak pengen apa-apa Gak sih Aku gini-gini aja udah Gak apa-apa Udah oke Happy-happy aja Aku udah langsung kayak Oh my god Ini PR ku banyak banget Yang harus Dibenerin nih Terus gimana cara Abram Terima kasih.